Suami TKW Hongkong menang banyak, sekarang TKW Hongkong yang mau perpanjang atau ganti majikan wajib izin suaminya Jika gak ada izin, apakah mereka harus pulang ke Indonesia? Jangan lupa subscribe ya Nah teman-teman semuanya khususnya berada di Hongkong beberapa hari ini viral ya tentang penerapan aturan yang ada di Hongkong Khusus untuk mbak-mbak TKW yang mau perpanjang atau pindah majikan Nah sebenarnya aturan ini kalau di Taiwan sudah ada ya, minta surat izin untuk perpanjang itu sudah ada, sudah diterapkan lebih dari setahun lalu Tapi faktanya di lapangan banyak juga kok yang tanda tangan-tanda tangan palsu karena kalau apa namanya di Taiwan itu tidak ada form mengetahui lurahnya ya Nah sedangkan di Hongkong sendiri aturan yang diterapkan tuh seperti ini ya Bekerja migran Indonesia yang akan memperpanjang kontrak kerja renew akan berganti majikan atau transfer Perlu menyertakan salinan surat bersetujuan dari suami istri orang tua wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah setempat Nah formatnya pun bisa di download ya melalui link yang dibagikan yaitu bit.ly garis miring surat 1 Januari 22 Nomor 2, apa sih maksudnya? Maksud dan tujuan ketentuan BP2MI itu agar PMI tetap terlindungi dan mendapatkan dukungan penuh dari keluarga Untuk bekerja di negara penempatan, ketentuan ini berlaku di semua negara penempatan termasuk Hongkong, Taiwan, Singapura, Saudi, manapun pokono Tiga, surat persetujuan suami istri adalah bagi yang telah menikah Sedangkan yang persetujuan orang tua wali adalah bagi yang belum menikah Empat, surat persetujuan tersebut cukup berupa salinan yaitu berupa fotokopi atau scan Surat asli tidak perlu dikirim ke Hongkong Ketentuan ini berlaku mulai 1 Januari 2022 Nah dari aturan baru seperti ini ketika nanti diterapkan full ya Tanpa ada nego maka ada beberapa keuntungan, ada beberapa sisi positif dan negatif ya Dari kita bahas dari sisi positif dulu Dari sisi positif pertama hubungan keluarga dengan suami akan baik-baik saja Itu akan terjauh dari permasalahan yang besar tidak ada komunikasi dan lain sebagainya Karena mereka harus menjalin komunikasi Kedua ketika ada masalah dengan suami maka akan segera bercerai Kenapa? Kalau menggantung tidak segera bercerai nanti dia ingin berpanjang kontrak Minta tanda tangan pasti tidak dikasih oleh suaminya So bagi yang baik akan semakin baik, bagi yang tidak baik akan segera selesai Itu sisi positifnya ya Dan ketika sisi positifnya itu ya suami akan tahu bagaimana kondisinya di Hongkong Terus kapan dia pulang, ketika suami menghendaki pulang pun bisa Itu sisi pertamanya Dan sisi negatifnya itu biasanya gini Kalau hubungan antara suami istri itu tidak baik Terus istrinya minta tanda tangan ke suami Biasanya si suami itu minta uang Ya ada yang minta uang, ada yang minta kendaraan, ada yang minta Pokoknya banyaklah itu sisi negatifnya ya Dan itu banyak banget dialami oleh mbak-mbak TKW yang ada di luar negeri Terus sisi negatifnya lagi Kadang-kadang suami itu mengundat-ngundat ya Ketika ia bermasalah atau ia kuikirimannya kurang gitu aja dah Itu biasanya ada suami yang tidak bertanggung jawab itu bilang gini Kalau bukan karena saya tanda tangan Kamu loh nggak bisa kerja di luar negeri Kamu nggak bisa punya duit gitu Itu banyak banget suami yang seperti itu Dan mungkin mbak-mbak yang mengalami juga ada di kolom komentar ini ya Nah itu beberapa sisi negatifnya Selain itu juga ada beberapa sisi negatif yang nggak terlalu besar sih Seperti minta surat tanda tangan di desa Semuanya itu kan harus biaya Apalagi yang mereka yang suaminya nggak gaptek ya Hidupnya di desa atau ini mungkin agak kesulitan ya Nah sebenarnya ini bagus Cuma juga nggak bagus itu loh Bagus bagi yang rumah tangganya harmonis Tapi nggak bagus bagi yang rumah tangganya nggak harmonis So sebenarnya bekerja di luar negeri itu bukan kewajiban para wanita Itu kewajiban para suami gitu loh Walaupun kita mbak-mbak itu sudah bekerja di luar negeri dengan izin suami Ijin suami itu bukan berarti suami mengizinkan Kemudian gajinya ditransfer ke suami bukan begitu Ijin itu kan cuma semata menghalalkan jalannya Kalau diizini kan berarti halal gitu loh Kalau nggak diizini ya harus taat pada suami Kalau udah mengizini yaudah istri bekerja di luar negeri Tapi itu bukan menjatuhkan kewajiban suami sebagai suami menafkahi istri Walaupun suami istrinya itu bekerja di luar negeri Suami tetap wajib menafkahi istri itu baik nafkah lahir maupun batin Jadi untuk para suami agar tidak berat nanti kamu di akhiratnya Itu walaupun istri bekerja di luar negeri kamu tetap menafkainya bagaimana caranya ya Terserah dipikirkan lah Tapi nafkah itu tetap wajib Kalau nafkah batin nggak bisa karena terhalang jarak dan waktu Maka nafkah lahirnya itu harus tetap disediakan Entah berupa tabungan entah apa itu Jadi nanti kalau istrinya pulang ini nafkamu selama ini ya Seperti itu ya Jadi kewajiban mencari uang itu bukan kewajiban istri Tapi istri itu sekedar membantu suami Terus jangan dijadikan ketika istri sudah membantu suami Suami tidak mau bekerja sebagai kewajiban utama Istri itu sifatnya cuma membantu bukan tulang bunggung Jangan pernah kamu menjadikan tulang bunggung Tulang rusuk menjadi tulang bunggung Karena hakikatnya tulang rusuk itu lebih kecil daripada tulang bunggung Jika dipaksa menjadi tulang bunggung dia akan patah belok dan akhirnya hancur Nah hancur pula lah rumah tangga yang ada itu Nah banyak teman-teman PMU Hongkong yang menolak aturan ini Dan semoga ada jalan keluar yang terbaik ya Tapi tenang sajalah Biasanya aturan-aturan seperti ini ya hanya tertulis saja Faktanya di lapangan itu bisa diakali